J3 Pro 2017 ya J330 ya J330 G-DS sama aja yang penting kalau J330 itu J3 Pro 2017 ya ini udah copot-copot bro dan ini LCD nya masih mahal karena aku beliin yang OLED karena yang punya nya pinginnya katanya yang bagus kalau yang biasa itu sekitar 150 modalnya kita beli online kalau yang online itu 280 sampai 300 Oke kalau untuk masang Samsung J3 Pro ini gampang bro yang yang penting cuma butuh dilepas LCD aja udah ini karena udah betul udah lepas-lepas sering jatuh jadi enggak perlu buka-buka yang lain-lain cukup buka LCD ya ini seperti ini modelnya konektornya ini kita simpan dulu J3 Pro 2017 ya Nah OLED ya udah lah ada langsung tulisannya Samsung di dalam nggak perlu di krok-krok lagi kita langsung tes aja ya waduh ini tombolnya susah pula bro ini harus kita restart ya kalau kondisi ini mesinnya kondisi hidup jadi kalau kondisi hidup kita pasang LCD itu dia nggak tampil ini restartnya tombol volume down sama power apa volume up sama power ya Coba ya kita tes ya oke oke bener berarti tombol volume bawah sama tombol power ya untuk merestatnya ya nah jadi dia hidup kalau kondisi mesin hidup seperti itu Bro kita pasang LCD kemudian kita restart ya kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan power sampai muncul tulisan tulisan Samsung ya ataupun j3 Pro nya tadi terus kita lepas baru dia mesinnya tuh konek ke LCD nya nah ini presisi Bro ya kelemahannya tuh kalau yang biasa-biasa itu ini tebel banget ya oke untuk gambarnya juga bagus ini masih loading jadi lelet masih handphonenya pengaturannya dimana sih ya untuk gambar bagus tajam ya bagus dan tajam tulisannya ini tulisan kecil pun ini jelas gitu di mata enak dilihat beda banget sama yang biasa itu kalau di handphone mungkin nggak begitu nampak ya udah bagus langsung kita kasih lem lcd udah kita tes kemudian kita kasih lem tinggal kita pasang nah ya 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 kalau OLED dia presisi bro jadi pinggir-pinggirannya ini rapi ya nggak memenggang-menggang gitu ya